Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sebentar lagi, BBM jenis Pertalite akan diatur untuk pembeliannya. Nantinya, orang yang bisa membeli Pertalite hanya yang sudah terdaftar dan terverifikasi di aplikasi MyPertamina. Nah, jadi pastikan kalian terlebih dahulu daftar di aplikasi MyPertamina ya. Seperti ini aplikasinya, kalian bisa mendownload di Google Play Store secara gratis. Kemudian di sini ada tutorialnya, blablabla ya, bisa bayar melalui link aja. Kemudian kemudahan yang diperoleh, setelah itu kita pilih mulai. Kemudian izinkan aplikasi ini untuk mengakses lokasi. Nah, berikutnya di sini kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon dan membuat PIN baru. Kita masukkan nomor teleponnya, kemudian buat 6 digit PIN menggunakan nomor. Oke, jika sudah, kemudian ingat saya dan langsung saja daftar. Kemudian di sini ada data diri yang harus kita isi, mulai dari nama lengkap, nomor teleponnya aktif, tanggal lahir, kemudian membuat PIN 6 digit seperti tadi. Kita isi semua. Ya, jika sudah, kemudian kita pilih daftar. Berikutnya akan ada SMS masuk sebagai verifikasi, apakah nomor yang kita daftarkan aktif atau tidaknya ya. Nah, untuk OTP-nya sudah masuk dan registrasi sudah berhasil. Berikutnya kalau sudah, sekarang kita lakukan login menggunakan nomor telepon dan juga PIN yang telah tadi kita buat. Oke, jika sudah, kemudian masuk. Berikutnya di sini ada kuis atau saembara ya. Nah, di sini untuk aplikasi MyPertamina bisa dihubungkan ke link aja. Ya, tentunya ini untuk memudahkan pembayaran ya. Nah, di sini berikutnya hal pertama yang kita lakukan adalah melengkapi data diri. Di sini kita pilih akun, kemudian edit profile. Berikutnya kita lengkapi untuk alamat email, nomor KTP, tempat lahir, dan yang lain-lainnya. Sampai hobi berikut alamat juga ada ya. Kita isi semuanya. Ya, jika sudah, kemudian kita centang di sini dan profile sudah lengkap. Berikutnya kalau data diri sudah lengkap, sekarang kita tinggal tambahkan untuk data kendaraan. Di bagian ini ada data kendaraan, kemudian kita pilih tambah kendaraan. Berikutnya ada roda 2, roda 4, dan yang lebihnya lagi ada. Kemudian kita pilih untuk merek. Dan untuk roda 2 tinggal kita tentukan, misal motor saya Honda ya. Berikutnya masukkan untuk nomor polisinya. Kemudian jika sudah, kita pilih untuk pilih tipe customer. Di sini kita pilih yang personal atau pribadi ya. Kemudian pilih tambah kendaraan. Oke, satu kendaraan kita sudah dimasukkan dan sudah terdaftar ya. Tetapi, walaupun kita sudah melakukan pendaftaran lengkap seperti ini, belum tentu juga ya. Karena ini harus menunggu verifikasi dari BPH Amigas. Dan untuk proses selanjutnya, tinggal kita tunggu saja ya. Yang penting kita sudah melakukan pendaftaran. Oke teman-teman, itu dia cara untuk melakukan pendaftaran data diri di aplikasi MyPertamina. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.